Kau juga Mir, hiduplah apa adanya, sesuaikan gaya dan selera kita itu dengan kemampuan kita, bahagia itu bukan di mata orang lain, supaya terlihat ada, supaya terlihat kita mampu, bahagia itu ada di hati kita, syukur dan sabar dengan apa yang ada. Harta itu bukan jaminan kebahagiaan di dunia, apalagi di akhirat, harta itu cuma untuk kesenangan, bukan untuk kebahagiaan, kalau kebahagiaan itu Allah letakkan di harta, maka di dunia yang bisa bahagia itu cuma orang kaya lul, kalau Allah letakkan kebahagiaan itu di rumah mewah dan mobil mewah, Maka yang bisa bahagia itu cuma pejabat dan pengusaha, Allah letakkan kebahagiaan itu di hati, di hati orang-orang yang dipenuhi dengan rasa syukur dan sabar terhadap setiap ketetapannya. Kau ingat ya lul, kurul, Allah tidak pernah melarang hambanya banyak harta dan kaya raya, karena banyak para nabinya Allah juga kaya dan seorang raja, tapi kekayaan dan tahta mereka justru membuat mereka lebih dekat dan taat kepada Allah. Buruku Buya Tarmiji pernah mengajarkan, dengan harta kita bisa membangun rumah sakit, tapi tidak akan pernah bisa membeli kesehatan. Dengan harta kita bisa membangun madrasah dan masjid, tapi tidak bisa membeli ilmu dan iman. Dengan harta kita bisa membeli jam tangan yang mahal, tapi tidak akan pernah bisa membeli waktu. Dengan harta juga kita bisa membayar pengawal, tapi tidak bisa membeli keselamatan. Dan dengan harta kita, kita bisa membeli kesenangan, tapi bukan kebahagiaan. Maka bertobatlah kalian, karena tangisan para pendosa lebih dicintai Allah daripada sombongnya para ahli ibadah.